Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semuanya Mudah mudahan kalian pada sehat ya Amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan mengupdate Progres terkini Proyek strategi nasional yang ada di Jakarta Yang menjadi salah satu proyek yang cukup penting Karena proyek ini mengelola air limbah Di masyarakat yang bisa kita manfaatkan kembali Jika air limbah tersebut berubah menjadi air yang lebih bersih pastinya Dan proyek strategi nasional itu bernama JCC Jakarta Sea World System Yang sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman Dan upaya Pemprov DKI Jakarta Melalui sumber daya air Dalam menyelesaikan permasalahan air limbah di Jakarta Terus dilakukan ya teman-teman Dan sebelum kita ke JCC Kita jalan-jalan dulu melihat aktivitas lain Dari teman-teman SDA DKI Jakarta Dalam mengembang tugas ya yang cukup berat Yaitu menjaga danau-danau ataupun sungai-sungai yang ada di Jakarta teman-teman Dan saat ini kita ada di Waduk Peluit ya teman-teman Dan saat ini teman-teman SDA DKI Jakarta Sedang melakukan gerebek lumpur Yang sudah dilakukan rutin ya setiap tahunnya Tidak hanya di tahun-tahun ini aja teman-teman Tetapi 3-4 tahun yang lalu juga Sudah sangat sering teman-teman SDA DKI Jakarta Melakukan perawatan 13 sungai 8 pintu air dan 4 kanal buatan itu juga Teman-teman SDA DKI Jakarta Sudah sangat sering dilakukan perawatan Dan di depan kita ini sudah ada beberapa ekskavator ya Ekskavator MVB Dan ada tongkang juga yang terus menguruk ya Agar sedimentasi di daerah ini Bisa diminimalisir Karena menurut saya secara pribadi ya teman-teman Dan juga saya sudah diskusi juga sama teman-teman di lapangan Bahwa mungkin salah satu sedimentasi yang sangat sulit Di berantas itu di daerah Jakarta itu Ada di Waduk Peluit ini teman-teman Karena gak tahu ada aja katanya Yang teman-teman lapangan Yang saya bercerita kemarin ya Saya nanya ke mereka bahwa Ini lumpur di Waduk Peluit ini cukup unik katanya Karena setiap tahunnya kami dari tim SDA DKI Jakarta Terus melakukan pengurukan Cuma lumpur-lumpurnya itu gak bisa hilang 100% katanya Ada aja yang datang itu lumpur katanya Dan wala-wala itu lumpurnya datang dari mana ya Karena kita lihat juga disini ya Perumahannya bukan perumahan sih Rumah ya Rumah-rumah warga di Bantaran Waduk Peluit ini Sepertinya memang harus direlokasi ya teman-teman Ke tempat yang lebih baik Karena Ya inilah kebiasaan masyarakat kita ya Masih sering menjadikan danau, sungai, ataupun got-got itu Sebagai TPA mereka Sehingga mengotorilah sungai ataupun reservoir ya Ataupun waduk yang bisa menjadi cadangan air kita ketika musim panas Tetapi dengan kebiasaan Sebagian warga plus 6-2 Ini membuang sampah sembarangan Yang menyebabkan reservoir ataupun waduk kita Airnya menjadi kotor Dan ini teman-teman Di rasbum ya Di tengah ini namanya rasbum Ini juga berfungsi untuk menahan ceng kondok katanya Agar tidak berpindah ke sisi kanan Jadi fokusnya di sisi kiri aja Cuma ya itu namanya tumbuhan ya Ini berakar Jadi kadang-kadang sulit dikendalikan Akhirnya ada beberapa ceng kondok juga berpindah tempat Dan yes di depan kita inilah Proyeknya JSC ya Jakarta Sea World System Dimana Jakarta Sea World System ini Sudah termuat dalam rapim tas tanggal 3 Oktober tahun 2018 teman-teman Dan contoh yang sudah ada Ini JSC nya itu ada di IPAL Malakasari Instalasi pengelolaan air limbah Itu IPAL ya teman-teman Terus reservoir IPAL Setia Budi Ini berbentuk waduk Terus IPAL Melati Ini pengelolaan ya Pengelolaan air limbah Terus IPAL Rusunawa Komarudin teman-teman Dan apabila kita tidak melakukan aksi-aksi nyata teman-teman Ini bisa berakibat dengan saluran air dan air tanah kita tercemar ya Karena air limbah itu turunnya ke bawah Ataupun air itu meresap ya teman-teman Terus yang kedua adalah kelangkaan air baku pastinya Terus frekuensi banjir pasti meningkat Karena air limbah itu kan ada sedimentasinya juga Sehingga bisa mengakibatkan pedanggalan pastinya Terus dampak terhadap ekonomi juga pastinya Karena apabila air itu atau pantai air limbah itu turun ke tanah Dan airnya kita manfaatkan Salah satunya bisa untuk mandi Ataupun minum ya Itu bisa mengakibatkan diare Dan pada akhirnya juga kita akan masuk ke rumah sakit Dan uang-uang lagi yang akan keluar ya Dan kondisi saat ini pembuangannya langsung ke air limbah itu langsung rata-rata ya Teman-teman itu langsung dibuang ke kawasan pemukiman Ataupun ke sungai-sungai ya Ini bisa kita lihat salah satunya sungai Kalau hitam itu patut dipertanyakan ya Kenapa sungai itu menjadi hitam Kemungkinan besar disitu ada orang yang membuang oli ya Ataupun limbah-limbah yang lainnya Sehingga air tersebut tercemar Dan saat ini posisi kita ada di sisi selatan teman-teman Dan kalau kita lihat disini Alat-alat beratnya sudah pada masuk semua Dan sepertinya saat ini sedang Menyiapkan alat-alat beratnya teman-teman Dan sementara lagi pasti akan melakukan pemancangan spunpel ya Ataupun paku bumi yang berfungsi untuk meminimalisir tanah lembur Yang akan dilakukan pembangunan ataupun konstruksi dasar dari bangunan tersebut Dalam hal ini JCC pastinya Dan semoga saja teman-teman Jakarta Seaward System ini bisa kita manfaatkan dengan baik ya Sehingga air-air yang Ataupun saluran air dan air yang ada di sekitar kita menjadi bersih Dan tersedianya air baku Terus frekuensi banjir juga menurun Karena air tersebut bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya Dimana air tersebut kita tampung Tidak sebuah kita buang ke laut Dan ekonomi kita pastinya tidak terganggu ya teman-teman Karena itu lagi yang saya sampaikan Bahwa air itu jika kita manfaatkan Menjadi kebutuhan sehari-hari kita Tetapi air tersebut tidak bersih Akan berakibat dengan kesehatan kita sendiri Dan di depan kita juga ini Ada namanya Berki ya Di kapal kecil ini Berki Dia bersifat seperti vakum cleaner ya Vakum cleaner sungai Jadi kalau ada sampah masyarakat Di depannya itu langsung keangkat secara otomatis Melalui conveyor belt Di Berki ini sendiri Oke teman-teman itu saja mungkin ya Yang bisa saya sampaikan Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita Dalam membangun negeri ini Sehingga pembangunannya cepat selesai Dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini Yang terus berusaha Memberikan fasilitas yang nyaman dan aman Untuk rakyatnya Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak Dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas Sejak mulai keran Kita jangan sampai lupa teman-teman Dengan orang-orang terdahulu kita Karena suatu bangsa yang besar itu Adalah bangsa yang selalu menghargai Dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya Karena adanya pembangunan saat ini pun Ataupun sedang berlanjut Pasti ada orang terdahulu atas kebijakannya Sehingga pembangunan itu ada Atau sedang berjalan hingga saat ini Dan saya minta maaf Jika selama penerbangan ini Ada salah-salah kartu Ataupun salah-salah review Dan akhir kalam Saya Abrufata Arifin Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!